Teteh api curah tangkil cukup besar sekarang. Saya berkesempatan mengikuti para relawan yang juga warga desa di sekitar Gunung Ringgit ini untuk menuju ke wilayah gantasan atau sekat bakar yang mereka buat. Kalau dilihat dari titik api dengan sekat bakar ini sudah mulai dekat dan warga memastikan api yang mulai menyala kembali tidak sampai melintasi sekat yang sudah mereka buat. Kira-kira jarak tempuhnya kurang lebih 2 km dengan berjalan kaki. Gunung ini satu hamparan dengan Gunung Arjunaulirang. Kontur tanah yang dilalui terjal dan menanjak. Setelah berjalan sekitar 45 menit, kami sampai di area sekat bakar yang dibuat warga. Rencananya, warga hanya berjaga. Namun mereka memutuskan mengadang api. Para relawan dan warga terus berjumpaku dengan api agar api tidak membesar dengan cara memukul-mukulnya dengan ranting dan daun dan kemudian memotong beberapa pohon agar tidak terbakar. Mereka berkeceran dengan waktu karena angin berunduk. Sangat kencang. Segala risiko diambil warga, termasuk kaki yang nyaris terbakar. Rudi, relawan lain, juga mengalami hal yang sama. Sol sepatu but yang ia pakai meleleh. Panasan kaki. Saya menyaksikan bagaimana warga dari dua desa ini, yaitu Dayu Rejo dan Jati Arjo, berjibaku dengan api. Bahkan di antara mereka memadamkan api sejak malam sebelumnya. Lelah, begitu kata mereka. Tapi tidak ada kata berhenti sampai api bisa dipadamkan sepenuhnya. Dari kemarin, itu kurang lebih 4 hektare. Hampir semua vegetasinya rumput? Semua. Semak? Semua. Ayo cacal. Cacal yuk. Ini bukan buyar. Ini bukan buyar. Ini bukan buyar. Ini bukan buyar. Para lelawan dan warga mencoba mencapai titik yang sebenarnya sulit untuk dijangkau dipadamkan secara manual. Tapi warga mencoba agar api dari atas itu tidak merempet sampai ke atas. Inilah ruta yang harus mereka ambil. Jalan sempak, penuh belukar. Dan yang menyulitkan proses pemadaman, karena material yang terbakar adalah seperti ini. Semak, rumput kering, dan yang terbakar. Siang itu api di satu punggung gunung berhasil mereka padamkan. Namun tugas belum selesai. Di balik bukit bernama Pring Benol, api menjilat ke udara. Mereka pun bergegas, meski keringat belum juga kering. Mifta Farid, Agadipa, Pasuruan, Jawa Timur.